PILIP Teknologi yang dikembangkan PILIP dan BILISON ini menggunakan perangkat yang akan menghubungkan kendaraan dengan traffic light. Sehingga perangkat ini akan mengatur aliran lalu lintas kendaraan yang kerap menumpuk di perempatan-perempatan jalan yang kerap menjadi sumber kemacetan. Dalam presentasi di depan Gubernur Ahok, PILIP juga menyatakan bahwa teknologi RFID ini akan didukung dengan drone untuk memonitor kondisi jalan yang akan dituju pengendara dengan kendaraan terpasang perangkat RFID. Sistem ini mereka rampungkan dalam waktu satu tahun setelah melalui proses berbagai riset. Gubernur Ahok menyebut baik materi presentasi yang disampaikan dua belajar SMA ini. Ahok mengaku kagum dengan anak-anak muda seperti PILIP dan BILISON yang bersemangat untuk mengatasi berbagai masalah di ibu kota. Ini sejalan dengan konsep Jakarta Smart City yang telah ia canangkan, di mana teknologi menjadi komponen penting dalam mengatasi permasalahan kota Jakarta. Dan dalam pelaksanaannya, konsep Jakarta Smart City banyak melibatkan anak-anak muda. Ya saya kira ini anak muda cerdas sekali ya, mereka bisa menggunakan bagaimana RFID dengan traffic smart light sebetulnya. Jadi nanti kita mesti ngatur lalu lintas, kalau semua udah di kendaraan dipasangin dengan kecepatan itu, kita bisa mengatur membuat orang itu tidak terhambat oleh lampu merah. Jadi dibuat hijau, hijau, hijau. Ini mesti komputerize, kalau orang nggak bisa. Kalau saya bikin hijau-hijau sini, dia mesti setelah otomatis komputer menghitung yang pertemuan perhapatan yang lain. Nah kita harapkan anak muda pinter seperti ini, tambah sekolah lagi pengalaman dengan co-working place, ada teman-teman di luar negeri, teknologi ini akan terus makin dimanfaatkan. Dan kota besar harus butuh ini. Jadi saya katakan teknologi kita nggak akan hindari, dan saya yakin anak-anak Indonesia pinter-pinter untuk buat teknologi. Ya, kembali lagi di Tiffleland Inspiration, soal teknologi, soal matematika, dan lain sebagainya. Apa yang seputar-nya membuat kalian betul-betul suka sama teknologi dan juga matematika? Semuanya ada pattern dari matematika atau computer science. Semuanya, Facebook, Uber, Google, Maths, semuanya ada formula-nya di dalam. Dan semuanya adalah dari matematika dan matematika, dan semua algoritm yang telah dikembangkan. Karena ada patternnya. That's why I like it. And I like math since small. Ya, okay. It's not because my parents forced me to. One day I met a teacher, and she really taught me well. Because you literally love math. I really love math, okay. Ulesan gimana? Ya, mungkin saya suka matematika, tapi tidak se-extreme feel ya. Tapi ya, memang computer science dan matematika itu, ya, sudah di dalam saya sejak saya kecil, ya umur kecil. Karena memang saya juga tertarik dengan hal-hal tentang logika, dan gimana kami bisa otomasikan apa-apa gitu. Ya, ini agak berbeda dengan saya ya, kalau saya agak-agak nggak terlalu menyukai matematika, dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan, apa namanya, logika dan lain sebagainya gitu. Anaknya sosial banget. Oke, kalau soal, apa namanya, satu cita-cita lah ya, sebenarnya pengennya nanti akan jadi apa nih, kira-kira untuk Philip? Untuk Uni-nya di Amerika, di West Coast, or East Coast. Dan, uh, saya mau, uh, mungkin hidup jauh di Silicon Valley, dan membuat startup saya sendiri. Dan, uh, setelah saya melakukan itu, saya belajar semuanya, dan saya akan kembali ke Jakarta, dan, uh, membantu tempatnya. Dan, uh, ya, itu yang saya ingin lakukan, ya. Mungkin memperbaiki masalah trafik, jika ada yang tinggal. Eh, kalau saya, ya, ingin kuliah di Inggris, dan setelah itu, mau balik lagi ke tanah air untuk memperbaiki tanah air. Jadi, sudah fully commented, pengen balik lagi ke sini ya? Nggak akhirnya kerja di sana, terus lupa sama Indonesia, gitu. Ya, ya, jadi satu bagian dari solusi besar lah ya, untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Perasaannya seperti apa? Saya merasa sangat, saya tidak tahu, saya hanya ingin memperbaiki tempat di sini. Saya ingin memperbaiki trafik. Macet sangat teruk. Seperti di sini, setiap kali saya pergi ke sekolah, macet 1 jam. Setiap kali saya ke rumah, macet 1 jam. Gemes banget gitu untuk betul-betul memberikan solusi yang betul-betul tepat untuk kemacetan di Jakarta. Saya tidak ingin memperbaiki macet. Ya, ya, ya. Kalau Wilson sendiri gimana? Ya, karena solusi macet juga sih. Oke, oke. Sebetulnya kita punya keterbatasan infrastruktur lah ya, dalam hal teknologi. Which is, ini mungkin akan jadi challenge ketika kalian merealisasikan ide-ide kalian, gitu. Nah, bagaimana kalian melihat ini? Apakah ini menjadi satu hal yang challenging? Atau melihat bahwa ini adalah satu hal yang akan membatasi realisasi ide kalian, gitu. Which is ya mungkin agak, hmm gitu, ngerasa sedikit agak reluctant aja gitu. Definitely ada limitnya karena infrastructure. Tapi, ya, that's the challenge sih. Saya suka, I really like math. Two, I need a purpose in life. I need to do something in my life. I need to create something for people to remember me. If I someday die. That's my life goal. And it's also our passion to look into these things, like as computer scientists. Apa yang, apa namanya, pendapat lah ya, pendapat dari orang tua atau orang-orang terdekat, akan ide-ide kalian, akan cita-cita kalian, akan, you know, apapun. Orang tua saya cukup supportif sih dengan ide dan cita-cita saya, dan saya senang dengan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.